Berat untuk saya mengakui ini. Tapi Dipta sudah menolong nyawa saya. Gimana nih? Kamu kenapa kok tegang gini? Saya gak apa-apa. Saya juga sempat ketemu sama Dipta. Terus dia kayak terluka gitu. Itu ada kaitannya atau enggak? Daniel. Daniel sampai saya datang ke sini. Untuk mencoba membunuh saya. Danial yang katanya udah meninggal itu. Iya. Berat untuk saya melakui ini. Tapi Dipta sudah menolong nyawa saya. Tapi membuat saya sangat marah. Saat Nani melakukan semua itu. Saya di sini tergari gak berdaya. Gak bisa membuat apa-apa. Tunggu. 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 Udah kalo menurut saya sekarang ini kamu tuh fokus sama kesembuhan kamu aja. Lebih baik kamu istirahat dulu. Jangan banyak gerak. Gini. Kamu harus cepat sembuh. Supaya kamu bisa gangguin saya lagi. Tunggu. 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 Syukurlah, peluru itu hanya menyerempet di kulit kaki Bapak Dan tidak bersarang di daging kaki Bapak Setelah ini, Bapak boleh langsung pulang Ayo, baik dong Tolong dijaga kebersihan lukanya, Ibu Supaya tidak terjadi infeksi Sekarang Bapak istirahat aja dulu, saya tinggal dulu Terima kasih banyak ya, dok Terima kasih, dok Ya Allah sayang, ada-ada aja Tadi itu gimana sih ceritanya bisa sampai kayak gini kaki kamu Tolong, maaf Jadi tadi tuh waktu aku mau ngambil gaji mobil di ruangan ini Dan Gani, pas aku masuk udah ada Daniel Kayaknya Daniel berusaha untuk bunuh Gani deh Astagfirullahaladzim, mes Mes, berarti sekarang ini Daniel udah lebih berbahaya dibanding sebelumnya Dia mencoba mencelakai mas Gani terus dia juga ngukain kamu Masa aku takut banget kamu kenapa-napa Kamu gak kena takut Gak apa-apa Eh, udah kamu tenang aja Eh, aku pasti jagain kamu kok Aku pasti jagain Shafa Aku jagain keluarga kita Gimana? Sukses Gagal total semua Semua yang gue rencanakan dengan sempurna Hancur berantakan Maksud lo? Ya, gue ketahuan Ketahuan? Aduh Padahal gue udah tinggal selangkah lagi Gue hampir beres ngebunuh si Gani Tapi semuanya hancur berantakan Gara-gara sepengkhianat itu Dipak Belan-belan mas, kalo masih gak kuat jalan kita duduk dulu aja disini Gak apa-apa Aduh Ini kamu sengaja nyandirin kepala kamu di kepala aku Sempet-sepetnya manja lagi sakit juga kakinya Mas berat Kenapa sih? Manja sama istri sendiri juga Aku pengen sayang-sayangan Nikmatin momen kaki ketembak Berdua sama kamu Aku yakin Nanti kalo anak kita udah lahir Kita akan bikin banyak sekali momen-momen indah Momen indah Benci banget aku ngeliat Dipta terus aja ngebahagiain Nuna Kenapa Anggun mukanya kesel kayak gitu? Pasti karena Dipta sama Nuna lagi Anggun Kita pulang sekarang ya Kayaknya nanya lagi Kayaknya gue harus ceritian biji dan semua halung sama Eking Kita Ya halo Dip Halo Ki Ada apa nih? Gue mau cerita sama lo Semalam gue ketemu sama Daniel di rumah sakit Dan gue liat kayaknya Daniel ini Dia mau melakukan percobaan Pembunuhan terhadap Gani Tapi sayang Semalam gue gak berhasil untuk nangkep Daniel Daniel kabur Tapi kalo dari yang gue liat Kayaknya Daniel gak sendiri Ada yang bantu dia Gue gak tau siapa Tapi kayaknya ini semua harus kita selidikin Gue yakin Orang yang ada di belakangnya Itu pasti si Indra Gue akan kejar dia terus Sampai semuanya terungkap Oke kalo gitu Kita tinggalkan Kita tinggalkan Druk Mereka udah jalan Ayo 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 Maaf, Pak. Maaf, Pak. Pak Ghani, coba tarik napas dalam-dalam. Pernapasan Bapak sudah bagus. Alat bantunya saya copot, ya? Baik, Pak. Kondisi Bapak sudah memulai membaik. Efek racun yang Bapak irup juga sudah mulai menghilang. Luka-luka di badan Bapak juga sudah mulai membaik. Apakah ada keluhan lain, Pak? Jis terus saya merasa badan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terutama di paru-paru saya. Saya seru bisa bernafas lagi dengan biasa. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Tidak. Tidak dong. Ini loh, Mas. Itu apa? Itu loh. Apa itu? Alat gue catok, tapi yang otomatis. Catok otomatis? Iya. Apa maksudnya? Tidak. 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 Terima kasih, mohon maaf ganggu waktunya pak Tapi kami harus melaporkan sesuatu yang sangat penting Ada apa? Ada kabar buruk pak Gudang-gudang senjata kita diserang pak Dan senjata-senjata yang ingin kita jual ke klien itu semuanya dirampas pak Apa? Benar pak Mereka melakukannya dengan sangat rapi pak Dan terstruktur Dan sepertinya orang-orang yang ada di gudang Kewalahan pak menghadapi penyerang itu pak Dan kali ini kita mengalami rugi besar pak Maaf pak sebelumnya Apa jangan-jangan di kelompok kita ada pengkhianat pak Yang menyebarkan informasi Mengenai struktur bisnis dan lokasi-lokasi gudang senjata kita pak Ini pasti olahnya Daniel Tapi pak Bukannya pak Daniel sudah meninggal di penjara pak? Daniel itu masih hidup Persis seperti dugaan saya Dan dia memasukkan kematian Karena dia membalas dendam terhadap saya Bahkan semalam Dia berusaha untuk menghabisi nyawa saya Tapi dia gagal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton